Pasca libur lebaran pemohon surat izin mengemudi atau SIM di Kabupaten Ponorogo membludak saat lantas Polres Ponorogo membatasi setiap harinya 400 pemohon. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya kerumunan. Penumpukan pemohon surat izin mengemudi atau SIM tersebut sudah terjadi sejak pasca libur lebaran. Setiap harinya ada sekitar 350 lebih pemohon SIM maupun perpanjangan SIM yang datang di Satpas Satlantas Polres Ponorogo yang didominasi pemohon SIM C. Ibtu Dwi Kustiawan, kanit registrasi dan identifikasi Satlantas Polres Ponorogo mengatakan guna menanggulangi kerumunan pihaknya membatasi setiap harinya hanya 400 pemohon. Untuk pemohon perpanjangan yang jatuh tempo pada libur lebaran kemarin pihaknya masih memberikan dispensasi sedangkan yang jatuh tempo pasca lebaran pihaknya tidak memberikan dispensasi. Untuk Satpas, hari ini saja sudah mencapai antrean 350 pemohon dari SIM AC, pemohon baru maupun perpanjangan. Hari ini kami bahas lagi, pemimpinan sampai 400 pemohon. Karena terkait masalah kerumunan dan prokes, mohon maaf mungkin ada dari pemohon yang mungkin dekat-dekat dari jauh-jauh ke Satpas kami tolak, kami mohon maaf karena kita juga mengutamakan masalah kesehatan. Ada dispensasi enggak dan yang SIM-nya cuma jatuh tempo-nya besok atau terus antriannya panjang seperti itu? Untuk Satpas, yang untuk Satpas itu kita berlakukan sama, seperti samsa. Jadi pada saat SIM-nya itu jatuh temponya pas lembaran, pas libur lebaran kemarin, kita masih berikan dispensasi. Tapi yang hari ini mungkin sudah enggak ada dispensasi, hanya pas liburannya saja. Ibtu Dwi memperkirakan ramainya pemohon SIM tersebut bakal terjadi hingga Kamis 12 Mei 2022. Dirinya mengimbau kepada pemohon SIM untuk memaklumi pembatasan jumlah pemohon tersebut dan terus menerapkan protokol kesehatan. Ega Patria, JTV, Ponrogo